Saudara kembangnya konsumsi protein hewan untuk menanggulangi stunting diadakan di Desa Nanganyabau Kecamatan Putusiba Utara, Kabupaten Kapuasulu, Rabu 22 November 2023. Pasalnya, angka stunting di Desa Nanganyabau saat ini mencapai 85 persen. Sejak tahun 2022, kasus stunting di Desa Nanganyabau, Kecamatan Putusiba Utara, Kabupaten Kapuasulu cukup tinggi, mencapai 85 persen. Untuk menekan angka stunting itu, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kapuasulu berkolaborasi dengan Dinas Perikanan serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuasulu mengempanyakan konsumsi protein hewan bagi anak-anak, Rabu 22 November 2023. Implementasinya berupa penyerahan bantuan ayam pedaging dan pemberian makanan olahan ikan kepada siswa SD dan paut. Selain itu, ibu-ibu PKK Kecamatan Putusiba Utara dan Desa Nanganyabau juga diberikan buku pengolahan makanan dengan bahan dasar ikan. Kecamatan Putusiba Utara dan Desa Nanganyabau Tidak kami menyelenggarakan kegiatan ini adalah mensosialisasikan dan memberikan motivasi agar kebiasaan makan ikan di lingkungan masyarakat semakin dimengerti oleh kita semua, khususnya masyarakat desa Nanganyabau, Tentang begitu besarnya mempahat makan ikan. Pada beberapa kesempatan yang lalu, ibu bukati sekadu, selaku ketua tim penggerak DKK Kabupaten Kapuasulu dalam kegiatan festival ikan masar, juga gencang mensosialisasikan tentang manfaat makan ikan bagi kita semua, di mana salah satu manfaat makan ikan adalah menjaga dan mengurangi risiko stunting. Ketua Purikan Kapuasulu Anjilin Premalku mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk memicu gerakan masyarakat makan ikan. Ketua Purikan dan mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mencegah semakin tingginya angka stunting. Kegiatan di desa Nanganya Baw ini turut dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah Muspika Putusiwa Utara, Aparatur Desa Nanganya Baw, anggota TPPKK Kapuasulu, dan Nanganya Baw serta Forikan Kapuasulu. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YT di Rupian Dila mewartakan.